Intro Halo semuanya Limbatik itu udah menjadikan tradisionalnya orang Indonesia Sejak lama banget Boleh dari yang cuma dipake ibu-ibu Sebagai keben untuk nguci pinggir sungai Atau cuma ngurung dirumah Sampai untuk acara-acara adat Acara-acara pesta Kain batik itu dipake terus sama orang-orang Indonesia Begitu laki-laki ataupun perempuan Dan aku sedang banget bahwa belakangan ini Ada bahkan fashion brand Atau ya fashion related brands Yang menggunakan penggunaan Kain batik dengan berbagai model Dengan sebarang Dan aku sendiri juga belakangan ini Kadang aku bosan gitu loh Misalnya pake dress-dress terus aja Apalagi karena aku udah mulai merasa Berkuat gak seharusnya lagi Beli-beli pakaian yang kira-kira Cuma akan dipake sekali atau dua kali Terutama regarding to Tuma fashion Ke lingkungan Akhirnya berusaha untuk menjadikan Kain-kain tersebut Jadi dress ataupun rock Ataupun ya udah sih Dress sama rock aja Tapi bagusnya tuh adalah Bahwa satu kain batik aja Itu bisa dipake Dengan berbagai macam cara Apalagi kalo misalkan punya kainnya gak cuman satu Berarti kalo misalkan satu kain bisa sepuluh gaya Sepuluh dikali dua Dan seterusnya Pokoknya kayak gitu So here it is Some styles To wear kain batik Enjoy the video Kain yang pertama ini Bahannya katun Dan dia itu motif bunganya simetris Cara yang pertama Kainnya itu kita kelilingin Di pinggang kita secara simetris Baru sisanya diserut Nah disini menentukan Berapa panjangnya Rock kita nantinya Caranya dengan Narik lebih banyak Serutannya Untuk menentukan panjang rocknya Kemudian sisanya Kita bawa ke belakang Dan kita buat simpul Setelah itu Kita ngumpetin simpulnya Kedalam kainnya Supaya keliatan lebih rapi Ini untuk rock yang versi panjangnya Dan ini versi pendeknya Modifikasi yang juga bisa dilakukan adalah Dengan membuat simpulnya Di bagian samping Untuk gaya yang kedua Kita kelilingin kainnya Gak secara simetris Tapi bagian pendeknya itu Cukup selebar pinggang kita aja Misalnya diserut lagi Dan dibawa Mengelilingi Pinggang kita Sebelum kemudian disimpul Lagi-lagi Kita selipin Kedalam rocknya Terus Akal aku pilih Untuk geser dikit Biar lebih keliatan nih Drapingnya Jadi rock ini sebenernya Cukup rapih sih Karena lurus Sebenernya di dalamnya Tapi Ada pemanis Dari kain bagian depannya Yang asimetris gitu Selanjutnya Kain ini adalah Kain Bantik buketan Di sini Uniknya Kainnya itu Ada satu bagian Yang ngeblok Larnanya beda Dari sekitarnya Tapi Sorry banget Karena di sini Lo keluarin kainnya kebalik Jadi akarnya itu Ada di Atas Seharusnya akar bunganya di bawah Oke Jadi Gayanya Kayak tadi juga sih Ngelilingin lagi Secara simetris Kain itu Di badan kita Baru Sisanya itu Silangin di leher Dan kita buat Simpul di belakang Aku pilih Untuk warna Hitam Atau Bloknya itu Di bagian depan Aku milih Untuk Pakai keping yang Supaya kelihatan Lebih fitted Dan juga Kelihatan Bentuk Badan-badan juga Nah karena tadi Bagian yang ngeblok Atau bagian hitamnya Di sini Itu bagian depan Akhirnya Lebih kelihatan jelas Tuh Ada Bagian depan Yang draping Semacam Bikin bentuk V gitu Di bagian bawah Kita buat Kainnya itu Melinginya Secara gak simetris Bagian pendeknya itu Selebar bareng kita Tapi lebih dikit Supaya punya sisa Untuk diikat Lalu di bagian panjangnya Kita ambil dikit Bagian atasnya Kemudian diikat Bareng-bareng Karena kalau udah Kita jadiin itu Lubang lengan Makanya kita masukin Tangan kita ke situ Dan jadi deh One shoulder dress Bagian yang pendeknya Tadi itu Dislippin aja ke dalam Atau kalau mau Lebih aman lagi Bisa dinitiin Ke baju daleman Tapi ya Sebener abis itu Juga akan tetep Disecure Dengan ikat pinggang Karena ini one shoulder Jadi aku rekomendasiin Buat kalian Pakai dalemannya itu Yang berbentuk Kemben Bagian depannya itu Karena dia memang Punya motif Pinggiran munga Tinggal rapihin aja Supaya keliatan Lis pinggirnya Dan kalau untuk bagian belakangnya Biar satu jenis aja Bagian itemnya Aku selipin ke dalam Selesai deh Nah jadi Di bagian depannya itu Full bagian Blank itemnya Ditambah Ada pemanis Dari juntayan kain Yang memanjang Lebih dari Panjang roknya Yang ketiga ini Oke Sebenernya ini gak ketiga sih Ini lebih kayak 2,5 Karena masih lanjutan Dari yang tadi Gak usah pake Ikat pinggang Tapi juntayan yang tadi itu Kita ambil Ujung-ujungnya Dan kita lingkarin Ke pinggang kita Sebelum kemudian Dibuat simpul Di bagian Pinggang belakang kita Nah kali ini Simpul-simpulnya itu Memang gak bisa Lagi kita sembunyiin Kedalam kain Tapi gak apa-apa Menurut aku sih Ini menunjukin Gak sih caranya pake Kain batik secara tradisional Alias gak dijahit Oke itu mungkin alasan aja Tapi menurut aku Itu tetep lucu Memberikan kesan yang Berantakan sengaja Untuk kain yang ketiga ini Kalau sebelum-sebelumnya itu Katun Kain ini Bahannya serat manas Yang lebih pasar Sekaligus juga Lebih mengkilap Jadi punya kesan yang Lebih formal Atau yang lebih mewah Kita lipat kainnya Jadi dua Dan kita ikat Ujung-ujungnya Untuk gaya-gaya Dengan kain ini Aku pake rokin Panjang Karena nantinya Roknya akan terlihat Sebenarnya warna Gak mesti hitam Bisa juga Kalau kalian punya Warna yang senada Dengan Kain batiknya Nah setelah diket Jadi kayak gini Yang aku pegang itu Adalah bagian simpulnya Nah abis itu Itu kan Berarti diatasnya Kan ada lubang Nah kita Masukin Badan kita Kedalam lubang itu Nah simpul-simpul tadi Itu akan berada Di bawah kita Jadi pertama Kita Ambil dulu Keduanya Sekarang kan Kedua Ujung kain ini Seperti Nyilang gitu Nah itu akan Kita jadikan Lubang langannya Jadi kita Masukin Langan kita Pokoknya Supaya Si simpulnya Tadi itu Ada di bahu kita Selanjutnya Kita Lebar-lebarin lagi Si kain ini Supaya bisa Nutupin badan kita Dengan lebih Bagus Ini akan jadi Seperti ini Kalau udah Lagi-lagi kita Ngandalin yang namanya Ikat tinggal Nah jadi deh Seperti ini Jadi lucu banget Karena dia punya Bagian-bagian yang Blocking Dressnya jadi Seperti Punya Motif Yang beda-beda Nah untuk Gaya yang kedua Sebenernya Sama kayak tadi Tapi bedanya adalah Bagian depan Jadi belakang Dan juga sebaliknya Sama kayak tadi Abis itu juga Kita lebar-lebarin Si kain ini Terutama di bagian Dekat simpulnya Aku buat kainnya Overlapping Jadi akhirnya Membentuk v-neck Terus lagi-lagi Kita secure Menggunakan Ikat tinggal Kain ini Dua-duanya Aku pake Dengan cara Yang lumayan Beratakan Jadi Ngantulin Keunikan Yang bisa dihasilkan Dari Drapery Sih kain-kain ini Muka kain yang keempat Ini bertokong Lucu banget Ini disebutnya Kain tiga dimensi Karena di dalam Frampingnya ini Ada tiga motif Yang berwarna Yang berwarna Yang berwarna umu ini Jadi Ketika nanti Dipake Aku mau Tiba-tiba Maksudnya Nah kalau sebelumnya Kita kelilingin Badan kita Dengan bagian Panjang Dari si kain Sekarang kita Ikat Bagian lebar Dari si kain Bagian depan Itu akan menjuntai Dari belakang Kita ambil Kedua ujung Mainnya Lalu Dari belakang Kita Kita kelilingin Kedua kita Dan kita Ikat di bagian depan Sisanya Balik lagi Kita Ketin Di belakang lain As always Yang berertau Kau sini udah lucu Tapi Kalau mau keliatan Lebih rapih Alias gak ada Simpul-simpul yang keliatan Bisa dipakai Yang ikat pinggang Terus Bagian burus Yang di belakang itu Dikeluar-keluar Supaya Ikatan belakang Gak keliatan Nah sekarang Kita balik lagi Kelilingin Badan kita Dengan bagian Panjang Dari kain Tapi Kita Macam cubit Di bagian Yang pas Untuk Diikat Ke dada Kita Kalau udah Lagi-lagi Kita putar Ke belakang Simpulnya Nah abis itu Kita ambil Kira-kira Di bagian Pinggul Fine-nya Untuk Dibuat Simpul Dikeluar Kali Option yang pertama Bisa begini aja Nah tapi Di belakang itu Ada kemungkinan Kebuka-buka Makanya Tetap harus Pake Celana Atau Rock pendek Di belakangnya Tapi bisa juga Kalau Mau gak Kelihatan Bener-bener Dikenitin Nah Step selanjutnya Yaitu Ini makanya Gaya Kedua Plus Ditambahin Step selanjutnya Yaitu Bagian belakang Ujung-ujungnya Itu yang tadi Bisa kebuka-buka Ditukar Tekan aja Di kiri Dan sebaliknya Lalu dibuat Simpul lagi Di depannya Dan selesai Oke itu dia Ada 10 gaya Dari 4 kain pati Semoga Ini video Bisa membantu Mungkin Kalau bisa Nanti ada acara Kalian bisa Buka lagi Video ini Untuk nyobain Salah satu Gaya-gayanya Dan Kalau memang Kalian merasa Terbantu Atau paling Gak dapet Ide-ide Dari video ini Gimana Kalau Give a like To this video And subscribe To my channel It will really Mean a lot to me Yup That is all Thank you for Watching this video Love Raise my arm Raise my arm Raise my arm